Nah jadi berita ini tuh lagi rame banget ya Dimana Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu jatuh sakit Dan katanya nih bukan hanya Benjamin Netanyahu aja yang sakit Jadi para staff yang ada di Israel ini juga terkena plu Sampai sekarang sih belum diketahui ya penyakit apa yang membuat Netanyahu ini sakit Nah kalau menurut berita yang beredar Menurut Tribun Yusri Benjamin Netanyahu ini mengidap penyakit hernia Dan dia katanya harus dioperasi Nah karena Benjamin Netanyahu ini sakit Dia pun harus membatalkan agenda kunjungannya Seperti agenda-agenda penting Bahkan katanya nih udah dikabarkan bahwa Benjamin Netanyahu ini akan digantikan Untuk sementara waktu dan penggantinya juga sudah ada Tapi dibalik isu sakitnya Netanyahu ini Ternyata banyak banget orang yang menilai Bahwa dia itu takut untuk berdiskusi atau mengindah dari sebuah diskusi Nah jadi mengenai diskusi yang dimaksud disini Adalah diskusi mengenai pengamanan Yaitu pengamanan yang ada di Masjidil Akso selama bulan Ramadan di tahun 2024 Sementara banyak juga dari pihak lain yang menilai nih Ternyata Benjamin Netanyahu ini cuma berdali saja Katanya Supaya dia itu bisa cuti Untuk bisa merayakan ulang tahun bersama istrinya Ya walaupun akhirnya isu tersebut tuh ditepis juga Karena merupakan isu yang cukup miring Disini akhirnya Parlemen yang ada di Israel ini memberikan pernyataan Bahwa Benjamin Netanyahu ini Memang sedang sakit Nah karena beritanya udah rame banget ya kan Akhirnya menuai kritikan Bahkan kritikan dari masyarakat Indonesia Justru nih masyarakat Indonesia ini Justru malah senang Kalau misalkan Netanyahu ini sakit Dan kritikannya itu lucu-lucu banget Bahkan banyak banget yang marah-marah Kalau saya juga sih sama ya Karena saya mendukung Palestina Bukan mendukung Israel Jadi nih menurut kalian tanggapannya gimana Ya semoga saja perang Israel dan juga Palestina Segera berakhir Dan kedua negara segera berdamai Kita doakan saja Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati